Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Viral video evakuasi 2 ekor buaya berukuran 3 meter dekat pemukiman warga Desi Anjir Jawa Barat berikut liputannya Beginilah rekaman video amatir warga saat evakuasi 2 ekor buaya berukuran 3 meter Yang terlepas dari penangkaran dekat pemukiman warga di kampung Gunung Calung Kelurahan Sayang Cianjir Jawa Barat pada pagi tadi Buaya-buaya tersebut lepas dari penangkaran saat terjadi hujan deras pada Rabu kemarin Lantaran tembok dekat pembatas kolam buaya sempat jebol Berdasarkan data yang ada diketahui sebanyak 80 ekor buaya yang ada di dalam penangkaran Milik BKSDA yang dititipkan sejak tahun 2016 lalu Menurut Lurah Sayang, Wiji Eko Pambudi Yang sudah dipastikan lepas dari penangkaran ada 2 ekor buaya dan sudah berhasil ditangkap Untuk berita puluhan buaya yang lepas itu hoax ya Jadi intinya kemarin mungkin ada kejadian di mana hujan lebat yang menibalkan jebolnya Bikin pembatas penangkaran buaya disitu Nah untuk intinya sudah ditutup jalur yang keluar itu Nah satu sisi yang ada 2 ekor buaya yang lepas dan itu juga statusnya sudah tertangkap juga Dan sisanya masih dalam periksa pencarian Kalau misalkan ada yang masih ada di luar Ini statusnya untuk sekarang ini kememilikan statusnya kewenangan dari BKSDA Jadi untuk ini hanya dititip di panuyan Ada berapa yang harus seluruhnya? Untuk disurat, untuk pendataan, semuanya total ada berapa seluruhnya Hingga saat ini petugas dari penangkaran masih melakukan penyisiran di sekitar penangkaran Dihawatirkan terdapat buaya lainnya yang masih lepas Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan Kepala Dinas Kesehatan di Cianjur, Jawa Barat akhirnya angkat bicara terkait dugaan seorang ibu muda Yang mengalami kebutaan setelah melakukan suntik KB kemarin Sempat viral seorang ibu muda Susi Febrianti, 19 tahun, warga kampung Cieri, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang, Barang Cianjur, Selatan, Jawa Barat Yang diduga alami kebutaan setelah satu jam melakukan suntik KB di sebuah klinik yang tidak jauh dari rumahnya Terkait kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Cianjur angkat bicara Pihaknya belum bisa memastikan penyebab pastinya Namun berdasarkan riwayat Susi Febrianti atau ibu muda memiliki riwayat sakit makronis Pihak Dinas Kesehatan Cianjur akan melakukan audit medis Serta meminta sejumlah keterangan dari korban maupun pihak klinik Saat ini Susi Febrianti tengah menjalani perawatan medis di RSUD Pagelaran Setelah dirujuk dari RSUD Sindang, Barang Bahkan kondisinya pun saat ini sudah mulai kembali pulih dan membaik Bahkan sudah diperbolehkan pulang Jadi ini kejadiannya memang di klinik bidan swasta Jadi pada saat itu pasien Ibu S ini ingin melaksanakan KB suntik yang dipilih Setelah dilakukan penyuntikan kurang lebih setengah sampai satu jam itu Menurut keterangan itu bahwa terjadilah mua-mua Mua kemudian tiba-tiba kejang Nah bidan tersebut tentunya sudah berupaya untuk mengatasi Dan langsung merujuk ke RSUD Sindang, Barang Di sana sekira jam 18.15 pasien tiba di rumah sakit Kemudian mendapatkan penanganan lebih lanjut Jadi penyebab pasti dari kejadian kejang setelah penyuntikan ini Masih kita dalami, masih kita telusuri Tidak hanya itu Susi Bebriyanti juga disarankan Untuk melakukan kontrol di tempat pelayanan kesehatan lainnya Seperti Puskesmas Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Mohamad Andi Bintang melaporkan Informasi diresmikannya Polsek Cangkuang di Kabupaten Bandung Akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih